Selamat datang di OT Inspired Leaders Talk this Friday night, yang bertemakan Building Leadership for the Reunion. Bukan tahulah lebih lanjut kenapa it's called the Reunion. Saya dengan Novi Hadawati, berhubungan dengan Anda malam hari ini. Jadi kami dari Indonesian Human Resources Foundation for Leadership. Biasanya melakukan kegiatan ini melalui kegiatan rutin merupakan roundtables, leadership forums, summit, immersive leadership trainings. Tapi dengan The New Normal, kita melakukan semuanya secara online sebagai salah satu bentuk adaptive leadership yang mereka bilang itu. The New Normal is this adaptive leadership, selalu creative leadership yang pernah kita bahas di beberapa inspiring talk kita. Sebagai host hari ini, saya akan mengumpulkan dan merangkum pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini untuk nanti disampaikan ke moderator pada sesi Q&A. Jadi sebelum kita mulai, disini saya mau menyapa semua, ada beberapa rules of the game yang harus saya sampaikan. Jadi sepanjang acara, panitia akan melakukan audio mute, sehingga komunikasi yang dilakukan itu akan dilakukan via chat room yang ada di sebelah kiri. Dimongruh pertanyaan Q&A, harap di-duis dengan menggunakan ruang dan lokasi Anda, atau bisa juga minta untuk di-unmute. Peserta dimohon untuk tidak menayangkan atau menunjukkan video atau gambar-gambar yang bersifat promosional atau hal-hal yang melanggar undang-undang ITB, informasi dan transaksi elektronik Republik Indonesia. Dimana panitia berhak mengeluarkan peserta dari ruang diskusi apabila ada yang melanggar hal-hal yang tersebut di atas. Oke, jadi pada awal ini kita akan menyapa semua peserta, jadi semuanya ditayangkan, tapi pada saat diskusi nanti, hanya speakers terkait yang akan ditayangkan. Jadi, participants nanti akan di-hire dulu, tapi kita kembali akan tayang semua pada saat Q&A session dan digital photo session di akhir acara. Lalu sedikit tips untuk audience, bisa mengaktifkan speaker view, ada di sebelah kanan, di klik, itu akan bigger, makes the speaker view bigger, jadi Anda bisa memaksimalkan tampilan dari narasumber yang sedang berbicara. Oke, baiklah hari ini kita akan menghadirkan narasumber inspirasional yang luar biasa, lengkap dari Abang None, Putri Indonesia, actress, actors, professional dancers, choreographer, musician, entrepreneurs, you know, teachers, dan mereka nanti semua akan akan seru-seruan, dengan moderator malam hari ini yang tidak alah hebatnya juga, The Beautiful Rahma Alia, penyiasa, non-alia. So, she was a former news anchor, she was a producer and journalist on TV, Putri Indonesia Pariwisata 2005, Abang None 2001, she's from the Ikatan Abang None, Jakarta, and among many more achievements, ya. So, pengumuman siapa, apa kabar, non? Non, Alia? Mungkin bisa tolong di... Oh, ya, oke. Selamat malam, Mbak Novi, dan selamat malam semuanya. Semoga kabarnya sehat-sehat, ya, semuanya. Iya, iya, iya. Jadi, tema hari ini, non, adalah building leadership through arts, ya. Iya, betul. Karena ternyata art sama leadership itu memang erat sekali hubungannya, Mbak. Jadi, banyak yang bilang, banyak teori mengatakan kalau leadership itu terdiri dari dua hal, dari science dan dari art. Jadi, seorang leader memang harus punya dua-duanya itu. Dan yang menarik sekarang itu banyak sekali kalangan seniman atau artis yang memang menjadi leader, karena mereka punya power untuk doing the narratives, mereka punya power untuk, apa namanya, sharing ideas kepada siapapun itu dengan cara yang menyenangkan, melalui teater, melalui film, melalui musik, dan banyak hal lainnya melalui tulisan, misalnya. Jadi, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Sekaligus, kita mau re-reunian, nih, Abang None 2 Broadway. Dan ada pok mod juga. So, mudah-mudahan jadi seru, nih, pembicaraannya. Iya. Jadi, sebenarnya itu, Pak Lathism ini udah menerapkan, ini dari dulu sebenarnya, ya, leadership dengan character building dan orchestrating mereka itu, ya. Jadi, mulai dari saat, ya, udah dari dulu sebenarnya, ya. Oke, so, without further ado, saya cerahkan inspirational talk for today on building leadership through arts, the reunion kepada moderator Nona Ali, ya. Kami, persilahkan, Nona. Baik, terima kasih, Mbak Novi. Selamat, sekali lagi, saya mau menyapa semuanya, sudah bergabung di webinar kali ini. Saya punya narasumber atau speakers yang luar biasa hebat. Nanti kita sapa satu-satu, ya. Tapi tadi, seperti dari singgung di awal, nih, kita mau ngomongin apa sih kaitannya leadership dengan art, gitu. Nah, kalau yang pada belum tahu, nih, di sini ada cast Abnon to Broadway. Abnon to Broadway itu adalah mereka yang kebetulan waktu itu terpilih dari kalangan Abang Nona Jakarta untuk mengikuti pelatihan eksklusif dan intensif di Broadway Amerika Serikat. Nah, itu ternyata cukup challenging dan life-changing kabarnya. Nah, kebanyakan dari teman Abang Nona ini adalah anggota dari Teatra Abnon yang foundernya siapa lagi kalau bukan Pak Maudikus Nadi, Nona Jakarta, 1993. yang cantiknya sampai sekarang nggak berubah, ya kan. Nanti kita juga akan ngobrol banyak nih sama Pak Maud. Saya mau nyapa dulu, ya, teman-teman dari Abnon to Broadway dan juga ada satu sih sebenarnya yang bukan dari Abnon. For your information, sebenarnya program ini bukan hanya untuk Abnon, tapi memang Abnon waktu itu menjadi the first Indonesian delegation di program Passport to Broadway yang bekerjasama dengan Utpro. Di mana Mbak Novi Hernawati adalah samper dari Utpro dan juga premier partnernya Passport to Broadway. Oke, baik. Saya mau sapa dulu. Selamat malam. Pak Maudikus Nadi, apa kabar? Pak Maud? Alhamdulillah. Baik-baik. Ya, maaf tadi unmute dulu. Nggak apa-apa, Pak. Senang sekali Pak Maud bergabung di sini. Terus juga ada Bang Audi Pratama. Bang Audi ini adalah anggota dari Abnon to Broadway juga, seorang French teacher dan juga ketua teater Abnon ya. Selamat malam, Bang Audi. Selamat malam, Nalia. Iya. Oke, next ada Nabila Katiana, atau biasa disebut Nonbia. Dia adalah Nabila Jakarta Utara tahun 2015 dan juga partisipan dari Abnon to Broadway di tahun 2018 ya. Selamat malam, Nalia. Selamat malam. Good to have you here. Kemudian ada juga Lala Carmela. Nah, ini non-lala ini, kita sekarang panggilnya non, karena sudah tergabung di Abnon to Broadway. Non-lala ini adalah musician, actress, entrepreneur, dan waktu itu ikut berangkat ke Broadway juga ya. Selamat malam, non-lala. Selamat malam semuanya. Iya. Berikutnya ada Bang Aldi, atau Rinaldi Zulkarnain. Bang Aldi ini adalah aktor, kalau yang tahu Joker Indonesia, nah ini dia orangnya. Selamat malam, Bang Aldi. Selamat malam, Nalia, dan selamat malam semuanya. Malam, Bang. Oke, kemudian Abang Sigit Pratama, Bang Sigit ini ikut berangkat ke Broadway juga waktu itu sebagai chapron, yang melihat bagaimana perubahan atau progres dari teman-teman yang dilatih oleh Passport to Broadway Instructors di sana. Selamat malam, Bang Sigit. Halo, selamat malam semua. Iya, Bang Sigit juga adalah produser dari Wahana Creator, dia juga adalah, apa namanya, publicist dan juga lecturer. so, so many titles for you. Thank you for joining tonight. Thank you, thank you. Dan yang terakhir, membicara kita, last but not least, ada Sofura Maulida, atau biasa dipanggil Non-Ufa. Malam, Non-Ufa? Iya, Non-Ufa kayaknya masih muted deh. Non-Ufa ini choreographer dan dancer, habis ngajar mungkin ya, jadi agak-agak capek apa gimana gitu, tapi kelihatan fresh, Kak. Iya, udah, kelihatan belum nih semua. Udah, udah. Selamat malam, Non-Ufa. Selamat malam, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, jadi, kita mau ngobrol nih sama semuanya, mereka mau flashback lagi, waktu tahun 2018, di Broadway itu, banyak diajari berbagai macam hal. Ya, seperti dilihat pada, ada Lala misalnya yang sudah menjadi aktris, dan juga penyanyi. Ada Ufa yang udah dancer, ada Audi yang memang aktor, dan dia yang udah di teater Abnon, juga ada Bang Audi yang juga di teater Abnon. Tapi ternyata, pelatihan di sana itu, sangat berbeda. Dan mereka merasa bahwa, mereka, mereka bukan siapa, pas atas itu. Nah, itu yang pengen kita gali sama-sama. Nah, sebelumnya, saya pengen ngobrol dulu nih, sama Pok Mot. Pok Mot. Iya. Pok Mot, waktu itu saya ingat banget, tahun 2017 kan, ada pementasan, Mbak B, Muka Kampung, Rezeki Kota ya. Benar nggak? Nah, setelah itu, di tahun berikutnya, tiba-tiba, Abnon Jakarta bikin program, Abnon to Broadway. Yang itu juga, sebenarnya si Mbak B, Muka Kampung, Rezeki Kota itu kan, bergaya Broadway. Saya baru pertama kali lihat, aku baru pertama kali lihat, Teater Abnon bikin, pementasan yang sekelas itu gitu, keren banget. Emang pernah kepikir nggak sih, Pok, teman-teman Teater Abnon ini, berangkat ke Broadway? Wow. Kayaknya, Broadway itu kan, senternya, pusatnya, untuk seni pertunjukan gitu ya. jadi, jadi kayaknya, kalau semua yang jatuh cinta, sama seni pertunjukan, pastinya pengen banget, untuk bisa pergi ke Broadway gitu. Entah itu, hanya sekedar menonton pertunjukannya, atau, belajar, atau, sekolah, atau, memang, luar biasa, kalau bisa tergabung, dalam pemetasan mereka. Jadi, dalam segala aspek, memang, Broadway itu kayak, kayak Parisnya fashion gitu loh, kayak pusatnya, biasa dipertunjukan gitu, adik ya. Jadi, ketika teman-teman Teater Abnon, berangkat ke sana, ternyata, mereka belajar sesuatu hal yang baru ya, Pok ya? Iya, bener sekali, dan, mungkin itu bisa ditanyakan, sama langsung yang berangkat ke sana ya, soalnya memang, kan ini juga program dari, Tanah Baruni, Jakarta. Kalau dari Teater Abnon, jadi sih, memang kita perlu sekali, masukan-masukan, dari berbagai komunitas, dari berbagai kalangan, untuk bisa juga, mengevaluasi diri kita, untuk memberikan yang terbaik. Sebenarnya, aku udah menyiapkan, beberapa materi sih, Alia, kalau memang ada waktu, dan mungkin, bisa share, karena, saya khawatirnya, yang bergabung, malam hari ini, belum tahu nih, apa sih, kok ada, si Zainab ini, malam-malam, ngomongin, through work, kan? Boleh, jadi, Teater Abnon tuh, udah 11 tahun ya, iya, oke, boleh po, kalau misalnya, mau di-share, boleh di-share dari, ada di, ada di pihak, bisa tampil, iya, betul, boleh tolong dibantu, mungkin ya, Mbak Fauzia, untuk share presentasinya, dari Mbak Maudi, soalnya dari saya, nggak keluar nih, saya nggak dapat akses, untuk share, screen di sini, jadi, tidak, 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 intinya gini sih Al, sampai menunggu, kalau bisa ditampilkan ya, jadi, untuk malam ini, yang bergabung, yang ikutan ngobrol, mungkin belum tentu tahu ya, bahwa sebenarnya, Satya, bersama teman-teman, dari Abang Nomeja Tarta, Tartuan Agnon, sebagai wadah ekspresi, buat, untuk bisa memberikan, apa ya, karya di wujud nyatanya, dalam polestarian, seni budaya betawi, dan ini terbuka, untuk segala wilayah, dan segala angkatan, gitu, nah, kita berbeda, dari tahun 2009, terus benar, seperti apa kata Alia, bahwa tahun 2017, kemarin, kita menampilkan, sebuah konser, teatrikal, jadi, kita bilangnya, Itu konsep yang dibentuknya Teatrical Kalau kita bilang musical Semua dialognya itu Dinyanyikan gitu soalnya Pokoknya bagus banget Waktu itu aku nonton Iya terima kasih banget Nah itu dalam rangka Menceritakan biografinya Bagi Dinyamin Almarhum Nah itu memang adalah satu Pementasan teater Aknon Yang berbeda dibanding Yang sebelumnya Ada temanya silat Ada temanya Ondel-ondel Macem-macem sih gitu Nah kalau yang Alia lihat itu memang Mungkin Alia melihatnya kayak Broadway ya Tapi kita memang berusaha Menampilkan konten lokalnya Karena visi dan misi kita itu tetap Menyampaikan Betawi, ada nafas budaya Betawi Tapi Mpo Mungkin ini Pertanyaan banyak orang juga ya Kalau teater itu kan Memang kita Biasanya hadir disitu Melihat Mimik Ekspresi muka Suara Dari pemain teaternya Nah di masa pandemi Seperti ini tuh gimana ya Kira-kira nasib teater Menurut Pok Mot Apakah masih bisa survive Dengan Ya Melalui layar Seperti ini Atau perlu waktu Sampai nanti Akhirnya kita harus Kembali lagi ke Ke panggung offline Ini senangnya diajak ngobrol Sama Alia Sama Mbak Novi Dan teman-teman Semua di Inspirational Talk ini Jadi aku belajar banyak nih Mengenai Apa sih yang dimasuk dengan Leadership Through Art ini Apa sih yang mau di-share Jadi sama-sama belajar nih Karena sebenarnya Kalau kita ngomongin Leadership itu kan Sebenarnya Bukan Kepimpin Organisasi Atau perkumpulan Atau perusahaan Tapi menjadi Pusat inti Untuk bisa Mencapai tujuan kita Tujuan hidup kita Itu juga Menjadi sebuah kepemimpinan Dalam diri kita sendiri Nah ini juga Salah satunya Bagaimana Supaya bisa Menjadi Leadership yang baik Untuk diri kita sendiri Juga salah satunya Be proactive Nah Si proactive ini Juga salah satunya Termaksud dalam situasi pandemi Seperti ini nih Al Kalau kita harus menunggu Sampai virusnya Hilang Sampai semuanya sehat Sampai semuanya kembali ke normal Kita belum tahu Berapa waktu Dan Betul Gak ada yang tahu Sampai kapan Sementara Sampai saat ini pun Sudah lebih dari Tiga dan empat bulan Para kru Para seniman Seni pertunjukan Semua dunia entertainment Sebagian besar Terkena dampak Epideminya Berutama seniman betawi Jadi Harus mencari Cara dengan Kreatif Mencari penemuan Penemuan baru Mencari penyesuaian Penyesuaian Tetap berkira Secara kreatif Nah salah satunya Kalau dari teater Apnon sendiri Setelah pandemi ini Kami mencoba Lewat Instagram Live talk Gitu ya Ada teman Teman dari teater Apnon Para sutradara Koreografer Semua yang berkaitan Dengan kesehatan Jakarta Dengan program Hashtag kita Cerita Jakarta Jadi Menampung Semua cerita-cerita Terus kami juga berusaha Untuk bisa bekerja sama Dengan para sponsor Layangkan Pemetasan secara Live streaming Dengan program Nonton teater Di rumah aja Jadi Supaya Pencinta seni pertunjukan Tetap bisa mencintai Menonton Seni pertunjukan Lalu Berbeda Gitu ya Aduh bunyi Denger aja sih Pomo Terus Ada itu juga Apa namanya Kita juga berusaha Untuk tetap Prihatin Dengan para Seniman Betawi Yang Biasanya Mereka Di bulan tahun Jakarta Ini adalah Musim mereka Untuk berkarya Namun Sampai Sampai Betul Pas ulang tahun Betul Tahun ini Semua Tidak ada acara Dikancel Jadi Kita berusaha Bisa berbagi Kepedulian Dengan mereka Dengan Bekerja sama Dengan UKM Dari Batik Betawi Membuat Masker Yang Masker itu ya Charity program Dari Terapnon Iya Benar Sebenarnya ada di presentasi Itu saya Nggak kelihatan Jadi Kita masih nunggu Untuk bisa berkolaborasi Bersama-sama Dengan berbagai pihak Juga kepada Setiap orang Dan individu Kita ngobrol Brainstorming Apa yang bisa kita Coba Untuk berkarya Mencari Teman-teman Yang mensupport Dengan visi Dan misi Untuk bisa sama-sama Berkarya Dan Sampai support Kalau di dunia seni Kalau menurut aku Al Bukan masalah Setiap ekonomi Dan material Tapi buat Para artis Artis itu Maksudnya ya Ufa Denlemaner Aldi Monolog Acting Dan sebagainya Itu Perlu Perlu moment Purut tempat Untuk mengekspresikan diri Untuk bisa berkarya Gitu Nggak bisa langsung Diam Nggak berkarya Nggak mencipta Gitu tuh Akan menjadi bahaya Banget Untuk para Artis Untuk para seneng Karena kan artis itu Kan seharusnya kreatif Jadi mereka Mampu untuk mencari Cara-cara lain Kalau misalnya Memang ketemu Belum bisa Mungkin ada cara-cara lain Yang justru Selama ini Belum pernah dicoba Tapi kepaksa Karena pandemi Jadi kita coba Cara-cara yang lain Gitu kali ya Dan memang harus perlu Kolaborasi Dengan berbagai pihak Untuk bisa saling melengkapi Kayak aku Misalnya punya ide Tapi nggak tahu Mewujudkan dalam Media platform Seperti Tose media ini Seperti apa Jadi bisa ngobrol Sama yang Jagolah Untuk mewujudkannya Dalam bentuk Entah video Narasi Entah itu Youtube channel Entah itu Ke live streaming Kayak gitu-gitu Memang perlu proses Tapi Buat saya Diam itu Sangat Tidak Baik gitu Kita harus tetap Kita harus mencoba Mencari cara Bersalah Bersalah Satunya Menjadi leadership Yang baik Juga adalah Memberikan Kesempatan Untuk tetap Berekspresi Kalau menurut saya Gitu Nah Tadi kan Sudah sempat Kita mention Di awal Kalau ternyata Sebetulnya Seniman itu Punya Apa ya Power tersendiri Untuk bisa Menyampaikan Pesan-pesan tertentu Atau mungkin Ingin mengajak Audience Atau Kaleak Yang banyak Gitu ya Nah kalau dari Pok Mot sendiri Di masa pandemi ini Sebagai seorang Cultural leader Pok Mot kan Udah dikenal oleh Banyak sekali Orang Indonesia Terutama ya Apa sih yang Pok Mot ingin Tekankan Di masa pandemi ini Yang mungkin Yang mungkin Juga di-share Di IG live Yang aku sering Tonton Itu juga Bersama teman-teman Teater Aknon Apa yang ingin Disampaikan Oh Tiba-tiba muncul Nih Kelihat Tuh gak Iya Kelihatan Aku sedang Lihat Mudah-mudahan Teman-teman yang lain Juga lihat Tapi udah lewat Jadi apa Tadi pertanyaannya Bagaimana Bagaimana Di masa pandemi ini Seorang Pok Mot Yang pastinya Banyak didengar orang Banyak dilihat orang Dan mungkin Apa yang Pok Mot bilang Diikuti juga Gitu oleh banyak orang Apa sih yang Yang digarisbawahi Oleh seorang Pok Mot Yang paling penting Untuk kita Lakukan Atau kita camkan Di masa pandemi ini Supaya kita gak Gak diem aja Bisa sudah dipomotir Iya bener Tadi kan Alia bilang Bahwa kita Sebagai publik Tujuh Entah itu artis Entah itu Tujuh Ada sidul Yang kemarin ditayangkan Secara live streaming Ini mengenai Filmnya Bagi Bin Yamin Tahun 76 Diadaptasi kembali Sangkala dari Peristiwa bersejarah Kemudian ada Submajaya Mengenai fenomena Ondel-ondel Yang udah gak ada event Akhirnya mereka Ngamen Jalanan Ada jawara Untuk silap Di tahun 2015 Dan BaBe Itu produksi Yang 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 berikutnya Yang berikutnya Adalah Selanjutnya Slide-nya Itu tadi Yang aku sampaikan Mengenai leader ini Bagaimana menjadi leadership Ya kita harus punya leader Ini di dalam diri kita Ini dari Steven Taufi Ya aku karena bikin Kayak gini Jadi belajar Iya ya aku tuh Sebenernya masih banyak Yang harus belajar loh Bukan menjadi leader-leader Yang jadi jago disini Malah belajar banyak Yang berikutnya Lagi Adalah Kalau gak salah Be proactive Ini foto aku Waktu Pertama kali banget Tahun 2008 Punya ide Untuk bisa membangun Atau membuat Sebuah Komentasan Sandiwaran Betawi Di Ikatan Abang Jakarta Utara Yang waktu itu Kita di Abang None Jakarta Itu belum ada Kediatan apapun Jadi Aku mencari data Ngumpulin orang Telepon-telponin Kumpulin halal-halal Terus presentasi Mengenai Pengen bikin Sandiwara Betawi Untuk mengangkat nama Abang None Sebabacem lah Presentasi ke gubernur Presentasi ke sponsor Gitu Karena waktu itu Memang Belum pernah kejadian Dan waktu Melaksanakan itu Semua orang pada mikir Gue apa sih Seperti teater Kayak gitu Gitu Tapi alhamdulillah Udah jalan Udah beres Eh sekarang Situasinya pandemi Jadi gak bisa pentas Ya udah Next Berikut lagi slide-nya Yang tadi aku sampaikan Di slide berikut ini Ya tadi aku bilang Kita mencoba bikin Di live Ada problem Kita cari Di Jakarta Dengerin semua Keluh Kesah Momen-momen berkesan Yang ada terjadi di Jakarta Ini setiap hari Rabu Kenapa hari Rabu Karena sebenarnya Kalau lagi gak pandemi ini Teater APNUM punya latihan Kupin di hari Rabu malam Jadi ini untuk Menggantikan Menggantikan dan Tetap hadir ya Teater APNUM Walaupun masa pandemi Keren luar biasa Yang berikutnya lagi Itu tadi foto-foto narasumber yang lain Terus yang berikutnya Silahkan Ini adalah postingan-postingan Di Instagram Yang mereka Ikut berpartisipasi Untuk Haspek kita cerita Jakarta Nah dari salah satu ini Kami ambil Kemudian menjadi video narasi Dibantu juga oleh Aldi Sementara pengarah visual Bersama saya Dan juga Aldi Miss Suara Untuk menghidupkan karakter Yang menulis action di sini Selanjutnya Ada juga Pergiatan kami Teater APNUM Selama pandemi ini Ada Membuka donasi Untuk perseniman Betawi Dengan tadi yang saya sampaikan Bahwa ada Masker dengan Adisan Betawi Dan sudah diserahkan Kumpulan donasinya Bekerjasama dengan Lembaga Kebudayaan Betawi Supaya lebih resmi Dan terdata Diserahkan sama Pepe Perwakilan dari Teater APNUM Dan saat ini Kita juga masih bisa Menyaksikan Pementasan Seper Jakarta Dari produksinya Teater APNUM Di Youtube Galerian Cakaya Ini Sekilas Diketan kita Yang berusaha Tetap aktif Selama Masa pandemi ini Supaya situasi apapun Tidak menghalangi kita Untuk tetap Tekarnya Selanjutnya Ada apa ya Ini Tadi kan Ngobrolnya Soal Lidah Apa sih Sebenarnya Ya udah Tujuannya harus jelas Kalau tujuan yang udah jelas Pengennya apa sih Mau jadi Dan Supaya apa Pengen jadi Pemain teater Supaya apa Pengennya jadi Artis tuh Mau gimana Karena dengan tujuan yang jelas Tentu kita bisa mendapatkan Memudahkan jalan kita Mencapai tujuan kita Seperti Selanjutnya Bisa silahkan Supaya gak terlalu lama Aku tutupnya Nantuk Udah mau jam 9 Gak lah Kalau ngeliat tomat Gak ngantuk kok Iya Tapi sambil minum kopi ya Ini tujuannya Teater APNUM Kalau di teater APNUM Tujuannya Melesaikan budaya Buat generasi muda Jadi kita mencoba Untuk membuat konsepnya Yang bisa diterima Sama anak muda Kita menibatkan Anak-anak muda Saya pengen banget Dapat masukan-masukan Dari pemikiran-pemikiran Yang generasi muda Karena kalau saya mikir terus Nanti jadinya Kuno Outschool banget Gitu Saya cuma bagian yang Kompor-kompor-kompor Gitu Terus Jadi ini udah penerapan Adaptive leadership Itu yang bareng-bareng Secara kolektif Udah gitu menghasilkan Sesuatu Karena kalau Pada masa pandemi Seperti ini ya Mpo ya Kalau Leadernya sendirian aja Sementara followersnya Harus ngikutin Apa kata leadernya Mungkin dia juga gak tahu Harus kemana kan Tapi ternyata Selama ini Di teater APNUM Juga udah melakukan Adaptive leadership Itu berarti ya Mpo Harus Karena dalam sebuah seni ini Itu Teamwork itu penting Beradaptasi Dalam segala situasi Itu penting Silahkan selanjutnya Mas Latif Setiap di teater APNUM Itu setiap produksi Orangnya berbeda-beda Jadi kita tetap Harus beradaptasi Baik dengan Kasnya Dengan super daranya Tim produksinya Juga termasuk juga Apa bagaimana Memprioritaskan diri kita Kepada situasi saat ini Ini yang penting banget Yang mana ya Yang urgent banget Yang mana ya Yang urgent tapi gak penting Atau gak penting Tapi urgent Jadi kita harus dicarikan Prioritasnya Karena kita cuma punya waktu 24 jam Kita tangannya cuma 2 Kadang-kadang punya anak Punya suami Punya keluarga Waktunya kan pasti Harus diprioritaskan juga Dibagi-bagi Ini mungkin membantu juga Supaya kita Kita bisa berkarya Sesuai dengan tujuannya Gitu Benar Tadi Alia bilang Ada adaptasi Adaptive leadership Wah Seberarti memang Dicepetin aja ya Yang selanjutnya Ini Think win-win Itu Berusaha Membangun Hal-hal yang baik Untuk seluruh pihak Kalau saya melihatnya Dalam sebuah Pementasan teater itu Atau misalnya Berangkatin ke Broadway Gitu ya Kalian dapat apa sih Dari Broadway Terus kami punya apa sih Dari sana Kalau ikut teater Apron itu dapat apa sih Terus Kamu dapatnya apa Aku dapatnya apa Kalau aku dapatnya Kalian Dengan talent kalian Keadaan di sana Dengan support Berkarya bersama Itu menjadi sesuatu hal Yang luar biasa Dan Saya berharapnya Dengan memberikan Wadah ekspresi ini Bisa memberikan Pengalaman kepada Sampai siapapun Yang ikut Bukan berarti Masalah di atas panggung Atau di atas panggung Tapi yang juga Di atas panggung Atau di belakang panggung Jadi Ada Ada take and give-nya Saya ke Semua yang ikut terlibat Dan semua yang terlibat Ke saya juga Semua harus sama-sama Punya rasa yang Sama-sama Win-win Bertanggung jawab juga Sama-sama ya Karena Everybody feels That it's their belonging Jadi mereka merasa Bertanggung jawab Dan memberikan Apa yang mereka punya Yang sebaik mungkin Makanya Dalam setiap komentasan Kalau satu saja hilang Mungkin Jadi tidak komplit Komentasannya Benar tidak? Lalu teriak-teriak Di panggung Dan di sebuah panggung Kita tidak bisa Mengatur penonton Penonton Pastinya penontonnya Cuma orang utamanya saja Enggak Kadang-kadang penonton Bisa melihat Tirainya Yang tukang lewat Yang sepedanya saja Jadi walaupun Cuma melewat saja Bawa kemoceng Atau jadi tukang Bawa kemoceng Dalam mereka Iya Semua punya Ambil Dalam pembetasan Dalam sebuah teater Dalam sebuah seni Silakan selanjutnya Makanya kita perlu Bersinergi Kita perlu Apa namanya Menghargai Dan membangun Kepercayaan Sama orang-orang Di sekitar kita Ini Tadi yang aku sampaikan Bahwa Harus dipahami Situasinya Sekarang situasinya Berubah Sekarang siapa Penonton kita Oh harus lewat Instagram Oh harus lewat Zoom Oh harus lewat Google Meeting Oh harus lewat Yang bisa tampil Oke Gimana cara Ngomongnya Kalau lewat Di Zoom Terus Siapa aja Yang ikutan Cashnya Gimana rasanya Ada yang Ngambekan Ada yang sibuk Tapi pengen Ikut Ada yang Mudian Lagi bosen Tidak mau latihan Atau Aduh Capek Bosen Dimarahin Luluh Ada yang Mesti Ditepuk Biar semangat Ada yang Mesti digampar Gamparin Istilahnya Tidak Gampar Beneran Tapi Mesti dicambuk Aja Dan kita juga harus Lihat Keterbatasannya Seperti apa Kita kemampuannya Mencapainya Sedimana Gitu Kalaupun kita Tidak bisa Tapi tujuannya Segan Kesana Arahnya lewat Mana Jalannya Mana Google Maps Kemana WC Kemana Jalan Sampai Kita Guntur Tapi Tidak Dapat Tadi Saya Sampaikan Juga Kolaborasi Inovasi Itu penting Untuk Bisa Sama Sama Tapi Segala Fleksibilitas Terhadap Situasi Terhadap Kecanggih Teknologi Kita Harusnya Tetap Kita Bisa melihat Tujuan kita Yang clear Apa ya Melalui Seni ini Apa yang Mau kita Sampaikan Harus dengan Jelas Gitu Kalau dosennya Kaya Mau Dikini Kan Gak Apa Juga Sih Klasnya Agak Lama Dikit Juga Gak Apa Kok Tanyaan Juga Nih Kelihatan Dari Bagaimana Bagaimana Berkabung Silahkan Langsung Dibuat Mungkin Sebenarnya Keteter Awan Ini Memang Dituntukan Para Abah Negeri Kata Dulu Untuk Bisa Mewadahi Ekspresi Pak Abang Nongi Jakarta Udah Yang Pinter Banget Nih Kaya Non Alia Gitu Wah Jagos Kali Tapi Mungkin Ada Juga Yang Pengen Tampil Tampil Bisa Nyanyi Silah Dan Sebagainya Jadi Sebenarnya Ini Mewadahi Aja Untuk Teman Teman Yang Punya Passion Bisa Dipanggung Atau Juga Yang Di Manajemen Untuk Penyelenggaraan Pementasannya Oke Lanjut Lagi Kalau Sinari Pasti Udah Tahu Semua Di Teater Apnon Pementasan Sangkala 9-10 Tahun 2011 Itu Pementasan Dengan Pemain 75 Orang Lebih Kalau Nggak Salah Dengan Kru 250 Kayak Pecah Palak Tapi Kan Nggak Mungkin Banget 200 Orang Ketemuan Kumpul Latihan Di Masa Akademi Jadi Memang Harus Berubah Harus Menyesuaikan Dengan Keadaan Hari Ini Jadi Kalau Pementasan Seperti Ini Belum Bisa Dulu Tapi Jangan Khawatir Karena Tadi Cerita Kita Jakarta Eh Kita Cerita Jakarta Ya Nah Itu Aku Pernah Lihat Salah Satu Tayangannya Itu Bagus Sekali Karena Sebenarnya Jakarta Tentang Situasi Jakarta Yang Sekarang Udah Berubah Banget Semasa Pandemi Ini Yang Tadinya Bising Hirup Pikuk Sekarang Menjadi Senyap Gitu Dan Hal-hal Yang Seperti Itu Yang Memang Harus Terus Djalakan Untuk Remaja Maksudnya Untuk Kalangan Muda Di Jakarta Supaya Bisa Membangkit Lagi Jakarta Yang Makin Ya Pariwisatanya Ya Mungkin Seni Pertunjukannya Walaupun Terus Semangatnya Jangan Sampai Putus Semangat Benar Kalau Untuk Pementasan Virtual Sudah Mulai Ada Yang Mencoba Al Sudah Ada Beberapa Monolog Dialog Artinya Berdua Monolog Sendirian Sudah Ada Yang Mencoba Konser Virtual Atau Pementasan Teater Secara Virtual Yang Paling Dekat Sekarang Ini Ada Pementasan Wayang Orang Barata Secara Virtual Mereka Sudah Mencoba Untuk Melakukan Pementasan Jadi Sebenarnya Bukan Yang Gak Bisa Tinggal Bagaimana Meningkatkan Kolaborasinya Sinerginya Proses Produksinya Untuk Segala Yang Berkait Bukan Berarti Gak Bisa Memang Tadi Dengan Situasi Pandemi Ini Kita Harus Lebih Kreatif Lebih Banyak Kolaborasi Dengan Semua Pihak Lebih Banyak Ikuti Webinar Kayak Gini Biar Ada Kesempatan Iya Luar Biasa Pak Mot Thank you Udah Dengan Presentasinya Panjang Mudah Mudah Tadi Kalau Ada Yang Penasaran Dengan Teater Apnon Bisa Bisa Kelihatan Di Presentasi Ini Mungkin Nanti Kita Bisa Balik Lagi Ke Pak Mot Nah Saya Mau Ke Teman Teman Apnon to Broadway Mereka Ini Kan Ya Makasih Pak Jangan Kemana Malo Nanti Aku Masih Ada Pertanyaan Untuk Mu Nah Ada 5 Orang Disini Yang Dari Dari